Intro Viral di media sosial kisah siswi SMK Pendaki Gunung Selamet yang tersesat di hutan selama 3 hari mendapat sorotan dari warganet. Pelajar SMK 3 Kota Semarang bernama Naomi Daviola Setiani, 17 tahun, warga Jalan Kauman Baru Glok B1, Semarang, yang sempat hilang hingga akhirnya ditemukan saat mendaki di Gunung Selamet. Bercerita kondisinya pada saat terpisah dari rombongan, mendaki di Gunung Selamet ini merupakan pengalaman pertama Naomi. Naomi diketahui berangkat mendaki pada Sabtu 5 Oktober 2024 dari ajakan kegiatan pendakian open trip di media sosial TikTok. Perjalanan mendaki Gunung Selamet pun dimulai bersama rombongan sebanyak 40 orang. Saat itu, Naomi merasa ditinggalkan oleh rombongannya tersebut. Naomi mengatakan pada saat turun, rombongannya terpecah menjadi 3. Namun ketika hendak turun ternyata ia hanya sendirian. Awalnya, Naomi mengaku tidak di barisan terakhir. Ia melihat ada 2 orang di belakangnya, namun ketika ditunggu ternyata 2 orang tersebut tidak ada. 3 orang dari rombongan kami turun duluan. Saya berada di tengah, tapi ketika melihat ke belakang, 2 orang yang semula ada di sana tiba-tiba hilang. Tuturnya, Naomi pun mendapati jalur yang ia lalui saat turun terasa berbeda. Pasalnya, ia tidak melewati pos pelawangan seperti yang dilalui saat naik. Naomi mengatakan, dirinya justru berakhir di dalam hutan. Kan ada 4 orang. Pertama dia turun duluan, kedua saya dan ketiga ini ada 2 orang. Pas di tengah, saya bisa melihat 2 orang ini tapi saya tidak bisa lihat mas-mas ini, depan. Saya melihat 2 ini di belakang masih ada orang. Terus saya menengok tidak ada orang lagi benar sepi. Saya juga udah nggak ada jalan lagi benar-benar full hutan. Saya tidak bisa melihat apa-apa lagi selain hutan. Kata Naomi saat ditemui di kediamannya, Karang Roto Genuk, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024, Naomi kemudian tersesat di hutan selama 2 malam. Ia berhasil bertahan berkat 3 roti yang dibawa dan sumber mata air di sana. Selama tersesat, dirinya mengikuti burung berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan. Kalau makan mungkin dari roti yang kemarin saya bawa itu masih bisa dimakan tapi harus diirit-irit karena nggak tahu berapa lama kita di sana jadi memang harus bertahan hidup gitu caranya. Lalu ikuti petunjuk burung sebenarnya agak ragu awalnya, kita nggak tahu burungnya apa baik atau nggak. Dia naik saya naik, dia turun saya turun sampai di tengah saya mulai berhenti istirahat, bebernya. Saat Naomi tersesat di Gunung Selamet itu, dia mengaku hanya mengandalkan petunjuk dari burung yang terbang untuk menemukan jalan keluar. Kalau burungnya naik, saya ikut naik. Kalau turun, saya ikut turun. Burung itu bahkan berhenti menunggu saya jika saya berdiam diri, kenangnya, pada selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024 pagi, burung tersebut kembali muncul dan Naomi kembali mengikutinya. Hingga pada akhirnya, burung itu membawa Naomi ke pinggir jurang di Gunung Malang. Saat itulah, Naomi mengaku mendengar seseorang memanggil namanya. Naomi dikabarkan hilang saat melakukan, open trip, pendakian di Gunung Selamet bersama rombongan yang berjumlah 40 orang pada 5 sampai tanggal 6 Oktober tahun 2024. Rombongan berangkat dari Base Camp Bambangan, Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan kembali lagi ke Base Camp, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024, pukul 21.24 waktu Indonesia Barat. Namun, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, pukul 11, ketua rombongan melapor ke pihak Base Camp Bambangan bahwa ada satu pendaki atas nama Naomi Daviola Steyani, 17 tahun pelajar SMK di kota Semarang yang belum kembali. Setelah mendapatkan kabar ada salah satu siswanya yang hilang ketika melakukan pendakian, ia langsung mengirimkan tim untuk membantu pencarian ke Gunung Selamet. Selanjutnya, Basarnas Cilacap setelah menerima informasi dari Pusat Pengendalian Operasi, Pusdaloks, BPBD Kabupaten Purbalingga bahwa ada seorang pendaki yang dikabarkan hilang di Gunung Selamet, langsung menerjunkan tim pencarian. Tim penolong dari Basarnas Cilacap dan unit Siagasar, USS, Banyumas ke lokasi kejadian untuk mencari keberadaan pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Selamet. Setelah dilakukan pencarian oleh tim Sargabungan, kata dia, Naomi akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton Blue TV, jangan lupa bantu like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat. Terima kasih telah menonton.